Tidak dimungkiri sihir, guna-guna, santet, hingga pelet ada di sekitar kita. Berikut doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna, gangguan setan, dan hal-hal mistis lainnya. Dalam Islam, sihir merupakan tipu daya setan yang dilakukan melalui tukang sihir, dukun, paranormal, ataupun orang pintar. Siapa saja dapat terkena sihir, terutama orang yang memiliki iman yang lemah dan jauh dari Allah SWT. Pasalnya, sihir hanya bisa mengenai orang lain dengan izin Allah. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah, firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dikutip dari buku Doa dan Wirid, mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah Karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas, terdapat sejumlah cara menangkal sihir, gangguan setan, dan hal-hal mistis lainnya yang dapat dilakukan dalam Islam. 1. Beribadah kepada Allah SWT Umat Islam harus beribadah dengan ikhlas dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Laksanakan pula seluruh kewajiban kepada Allah SWT, meninggalkan larangannya, dan bertaubat kepada Allah SWT. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran Diutamakan membaca surat Al-Baqarah setiap hari. Anjuran membaca surat Al-Baqarah terdapat dalam sejumlah hadis. 3. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. 4. Bacalah Zahrawain, yakni Al-Baqarah dan Ali Imran karena sungguh keduanya datang pada hari kiamat kelak seolah-olah adalah awan atau dua nongan, atau seolah-olah dua kelompok burung yang membentangkan sayang mereka demi membela para pembacanya. 5. Bacalah surat Al-Baqarah karena sungguh mengambilnya adalah berkah dan meninggalkannya adalah keruhian, dan tukang-tukang sihir itu tidaklah mampu mengalahkannya, Sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah Al-Bahili. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan karena sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, Sabda Rasulullah dari Abu Hurairah. 3. Membaca doa terhindar dari sihir Umat Islam dianjurkan untuk banyak membaca doa terhindar dari sihir, guna-guna, santet, dan hal-hal mistis lainnya. Doa terhindar dari sihir Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Baca doa ini seratus kali setiap hari. Doa penangkal sihir ini dapat dibaca kapan saja terutama setelah bangun tidur, selesai salat wajib dan salat sunah, dan sebelum tidur. Itulah doa terhindar dari sihir, guna-guna, santet, gangguan setan, dan hal-hal mistis lainnya. Jadi bagaimana menurut Anda, kalau gangguan mantan itu kadang susah buat menangkalnya wakaka? Terima kasih telah menonton!